Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang dimulai dengan Allah SWT Pada sore hari ini kita akan membahas tentang ilmu puter giling Ilmu puter giling itu adalah satu ilmu bagaimana caranya Kita mengembalikan orang yang hilang Atau orang yang meninggal dari rumah tanpa ada berita, tanpa ada kabar Dan sudah dicari kemana-mana tapi tidak ketemu Dan insya Allah dengan amalan yang akan kita berikan itu orangnya akan ketemu Walaupun itu kadang-kadang seperti kebetulan saja Yang kedua adalah bagaimana caranya mengembalikan barang yang hilang Barang yang hilang itu ada kalanya karena kelalaian kita Yaitu ketika kita makan di warung bawa HP dan HPnya ketinggalan Kemudian kita pulang setelah sampai di rumah kita baru ingat bawa HP kita ketinggalan di warung Dan ketika kita kembali ke lokasi di warung tersebut Ternyata HP kita sudah hilang Ataupun barang yang kita taruh di rumah itu hilang dan sebagainya Dan tentunya kalau barang kita hilang di rumah Sekian banyak orang tentunya kita tidak bisa menuju satu persatu Nah oleh karena itu barang tersebut ini bisa kita pakai dengan memakai ilmu putar giling Dan ilmu putar giling yang akan saya sampaikan pada sore hari ini adalah Bacaan terdiri dari Asma Husna dan ayat Al-Quran Dan ilmu ini kebetulan saya dapat dijajat dari seorang Kiai Dan ini ternyata selama kita praktekkan Ini baru sebulan yang lalu ada yang telpon saya mengabarkan bahwa Ada keluarga yang pikirannya kurang waras Pergi dari rumah tiga hari sudah dicari tidak ketemu Dan saya menghancurkan coba pakai amalan ini Kemudian dibaca Ternyata ketemu ketemunya di masjid Seakan-akan suatu kebetulan Tapi artinya setelah diamalkan Nampaknya ada petunjuk dari Allah Bahwa disinilah tempatnya Karena Allah menggerakkan hati orang ini Untuk menuju tempat di mana orang tersebut Berdiam setelah pergi dari rumah tersebut Dan yang kedua adalah Ada orang kehilangan barang Dan itu dia tidak tahu siapa yang mengambil Karena lalu-lalang di rumah itu begitu banyak orang Dan kemudian konsultasi sama saya Dan saya berikan amalan ini Jelalah setelah saya kasih amalan itu Diamalkan besoknya ini Tahu-tahu barang itu ketemu di bawah meja Saya tidak tahu cara kerja amalan ini Bagaimana apakah orangnya yang mencuri itu ketakutan Atau orang itu merasa gelisah Dan dihantui oleh mimpi-mimpi yang sangat menakutkan Sehingga orang tersebut ini merasa berdosa Dan mengembalikan barang tersebut Apapun caranya Yang penting Cara ini adalah cara Bagaimana mengembalikan Sesuatu yang hilang dari kita Dan itu merupakan hak kita Dan caranya itu Kita pasarkan kepada Allah SWT Dan amalan ini Adalah amalan yang sudah cukup Lama saya amalkan Itu mungkin ada sekitar 20 tahun lebih Saya mendapat ijaja dari seorang Kiai Dan sudah direstui untuk Membagikan amalan ini Mudah-mudahan amalan ini Bisa memberikan manfaat Kepada teman-teman semua Yang melihat Youtube ini Dan mudah-mudahan Apa yang diamalkan ini Bisa membuahkan hasil yang memuaskan Dan tentunya Kita juga bisa membantu Keluarga Teman Saudara Ini apabila Mereka ini Kehilangan Sesuatu Barang Ataupun ada keluarga yang Pergi Tanpa pamit Dan caranya adalah Pertama Sebagaimana Kita Cara Tata cara Islam adalah Pertama Sholat Hajat Dua Rokat Setelah itu Kita iktifar dulu Ya Biasanya 100 kali Setelah itu Kemudian Kita baca Yaitu Asma Allah Yaitu Ya Mu'id Ya nanti Saya akan melihatkan Di tulisan saya Ya Mu'id Ya Mu'id Ya Mu'id Ya Mu'id Atau juga ada Kalau dilengkapi Ya Mu'idu Ya Mu'idu Ini sebanyak 100 kali Nah setelah Itu sudah dibaca 100 kali Kemudian kita Lanjutkan Dengan membaca Ayat Quran Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Innahu Ala Roj'i Lakodir Ini sebanyak 41 kali Itu adalah Dibaca Setiap selesai Sholat Fardu Apabila malam hari Kita punya waktu Maka Ayat Innahu Ala Roj'i Lakodir Itu Dibaca Sebanyak 101 kali Tentunya Kita dengan Miat Bahwa Supaya Barang yang hilang Kita Akan Kembali Lagi Kepada Kita Dan inilah Yang Akan Dibaca Pertama Coba lihat Saya dekatkan Nah Kemudian Kemudian Ayat Ayatnya Jelas ya Ya Mu'idu Ya Mu'idu Sebanyak 100 kali Kemudian Dilanjutkan Innahu Ala Roj'i Lakodir Ini Sebanyak 41 kali Setiap Solat Fardu Dan Malam Hari Dibaca Sebanyak 101 kali Dengan Demikian Maka Kita Pasrah Tentunya Adalah Bahwa Barang Yang hilang Ini Jangan Terlalu Lama Kalau Sampai Bulan Bulan Maka Kemungkinan Barang Tersebut Sudah Bindah Contohnya Emas Permata Uang Uang Mungkin Sudah Dibelanjakan Permata Atau Emas Mungkin Sudah Dijual Kalau Sudah Pindah Tangan Ini Akan Ada Kesulitan Kita Mengembalikan Barang Tersebut Biasanya Barang Ini Akan Cepat Kembali Apabila Tidak Lebih Dari Satu Minggu Tidak Lebih Dari Satu Minggu Ketika Barang Masih Di Tangan Dia Maka Energi Doa Mungkin Akan Mengaruh Dia Sehingga Dia Merasa Gelisah Merasa Takut Kalau Ini Bukan Hak Saya Dan Saya Kembalikan Dan Kembalikannya Dan Kembalikannya Adalah Dengan Tidak Sengaja Artinya Diretakan Di mana Tempat Yang Biasanya Kita Lewat Atau Kita Lihat Yaitu Mungkin Di bawah Meja Mungkin Di Pojok Kamar Dan Sebagainya Namun Apapun Caranya Dia Lakukan Untuk Mengembalikan Itu Yang penting Barang Itu Bisa Kembali Kepada Kita Mudah Mudahan Amalan Ini Bisa Memberikan Mampat Kepada Teman Teman Semua Baik Yang Jauh Maupun Yang Dekat Insya Allah Apa Yang Kita Berikan Adalah Merupakan Ijazah Resmi Yang Bisa Diamalkan Setiap Orang Setiap Waktu Insya Allah Mampat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh